Assalamualaikum, bersama saya Selamat Riyadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu chapter dari buku Management Information Systems, Managing Digital Firm, karya Kenneth C. Loudon dan Jane B. Loudon, yaitu chapter 13, Building Information System. Tujuan pembelajaran chapter ini adalah mahasiswa mampu menerangkan bagaimana pembangunan sistem baru akan mengakibatkan perubahan organisasi, mendeskripsikan kegiat utama dalam proses pengembangan sistem. Teknologi informasi dapat mengakibatkan perubahan organisasi. Ada empat jenis perubahan, yaitu Automation, meningkatkan efisiensi dan menggantikan pekerjaan manual. Dua, rasionalisasi prosedur, artinya prosedur berubah menjadi lebih sederhana dan tidak rumit. Yang ketiga, jenis perubahan adalah perancangan ulang proses bisnis, melalui analisis, penyederhanaan, dan perancangan ulang proses bisnis. Bisa juga berupa pengorganisasian ulang alur kerja, penggabungan tahapan, dan pengurangan-pengulangan. Yang keempat adalah perubahan atau pergeseran paradigma. Memikirkan ulang nature of business, mendefinisikan ulang bisnis model baru, atau mengubah nature of organization. Umumnya, perubahan organisasi adalah berupa automation atau rationalization. Ini adalah strategi perubahan yang lambat, tapi resikonya kecil. Bila ingin perubahan yang cepat dan komprehensif, perubahan yang dipilih adalah redesign dan paradigm shift. Cepat, tapi resikonya tinggi. Terkait dengan perubahan organisasi, kita mengenal business process management atau BPM, yaitu alat atau metode untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan proses. Secara umum, tahapan dalam BPM adalah identifikasi proses untuk perubahan, analisis proses yang ada, perancangan proses baru, implementasi proses baru, dan pengukuran secara kontinu. Coba kita lihat proses pembelian buku pada toko offline atau konvensional, termasuk proses apabila suatu buku yang dicari pelanggan tidak ditemukan di toko tersebut. Kita mulai dari customer atau pelanggan, pergi ke toko buku, kemudian mencari buku pada rak-rak yang tersedia. Apabila buku ditemukan, maka pelanggan akan melakukan pembayaran dan membawa buku tersebut pulang. Apabila buku tidak tersedia, maka karyawan akan berusaha mencarinya. Apabila ditemukan, maka akan diserahkan kepada pembeli atau pelanggan tadi untuk dibayar. Apabila tidak ditemukan, maka karyawan akan melakukan order atau pemesanan. Apabila tidak bisa dipesan pada satu toko, maka akan pergi kepada toko ataupun produsen yang lain. Apabila bisa melakukan order, maka karyawan akan membuat order apabila order atau pesanan telah datang, kemudian menerima buku tersebut, kemudian memberi tahu pelanggan untuk kembali ke toko karena buku telah tersedia dan pelanggan membayar atau membeli buku tersebut untuk dibawa pulang. Terlihat bahwa proses ini dilakukan secara sekuensial atau berurutan dan memerlukan tahapan yang cukup panjang. Bagaimana dengan proses pembelian buku di toko online? Kita lihat, pelanggan melakukan akses online website atau sistem dari toko buku, kemudian mencari katalog secara online juga. Apabila buku tersedia, maka pelanggan cukup membuat order atau pemesanan dan melakukan pembayaran secara online. Kemudian buku akan diterima. Apabila buku tidak tersedia, maka pelanggan bisa memilih online bookstore yang lain, mencari pada katalognya sehingga bisa ditemukan. Demikian bisa dilakukan secara berulang. Kita lihat di sini, dengan menggunakan proses pembelian barang atau buku pada toko online, proses ini tahapannya menjadi lebih singkat.